Nah kali ini ada acara pisah sambut Kapolres Moro Jambi nih lor Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acara pisah sambut Kapolres Moro Jambi Dari AKBP Yuyan Priyad Maja ke Pado AKBP Muharman Arta Pado acara ini PJ Bupati Muharman Jambi Bahyuni Dian Syah Mengucapkan terima kasih Pado AKBP Yuyan Priyad Maja Atas pengabdiannya di Kabupaten Moro Jambi Dan mengucapkan selamat tugas kepada Kapolres AKBP Muharman Arta Nah mudah-mudahan Bapak ini bertugas dengan baik Dan juga Moro Jambi aman Ini dia pantauan Bang Jack Bertempat di rumah dinas Bupati Moro Jambi Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acara pisah sambut Kapolres Moro Jambi Dari AKBP Yuyan Priyad Maja kepada AKBP Muharman Arta Yang dihadiri langsung oleh penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Dian Syah Kepala Kejari, Dendim 0415 Jambi Kepala PN, Kepala Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah Dan seluruh Kepala OPD dan seluruh jajaran anggota Polres Kabupaten Moro Jambi AKBP Yuyan Priyad Maja dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pesan yang utama tentu tetap mendukung Polres Moro Jambi Dan pemerintah Kabupaten Moro Jambi Karena selama masa tugasnya menjadi Kapolres banyak dari Kepala OPD yang membantu bersinergi Berkoordinasi satu sama lain sehingga selalu kompak Selain itu juga disampaikan oleh AKBP Muharman Arta Kapolres Moro Jambi Tentunya perlu banyak dukungan dan bersinergi bersama dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi Sehingga Kabupaten Moro Jambi bisa sejuk dan aman Selain itu juga disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Dian Syah Bahwa pemerintah Kabupaten Moro Jambi sangat berterima kasih kepada AKBP Yuyan Priyad Maja Karena selama menjabat sebagai Kapolres Moro Jambi Ada banyak hal yang dilalu dalam mengatasi dan membangun Kabupaten Moro Jambi Selain itu kepada Kapolres yang baru AKBP Muharman Arta Pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan mensupport semua kegiatan Polres Karena wilayah Kabupaten Moro Jambi merupakan wilayah yang cukup luas Dan ditambah lagi wilayah yang banyak lahan gambut Sehingga menjadi salah satu wilayah waspada karhutlah Kita datang di Moro Jambi ini luas sekali Kami memilih peta Jambi Ada 11 peta matang Ada 150 peta dan 5 pelurahan Dengan berbagai macam teknis yang ada di Kabupaten Moro Jambi Kedepan nyatakan kita, Kapolres Yang pertama, tahun 2023 ini Kapolres akan dihadarkan dengan kondisi yang berat-at-at-at-Kolres Dari segi alam Acara ini dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dari PJ Bahayuni kepada AKBP Yuyanggret Maja Dan dilanjutkan dengan Forkopimda, Kepala OPD Moro Jambi Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!